Dari Banyuangi, Bupati Banyuangi Ipuk Fiestian Dhani secara simbolis menyerahkan surat keputusan SK pengangkatan kepada 334 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Guru Formasi Tahun 2022 di pendopo Sabah, Suwagata, Belambangan, Selasa 8 Agustus 2023. Dalam penyerahan itu, Bupati Ipuk mengatakan Kabupaten Banyuangi menjadikan pendidikan sebagai salah satu program prioritas. Ia menyebut, masih ada beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara bersamaan oleh seluruh pihak terkait, termasuk guru. Kepada guru P3K penerima SK pengangkatan, Bupati Ipuk berpesan agar mereka turut andil dalam membangun Banyuangi melalui bidang pendidikan. Kepada guru P3K penerima SK pengangkatan, Bupati Ipuk berpesan agar mereka turut andil dalam membangun Banyuangi melalui bidang pendidikan. Kepada guru P3K penerima SK pengangkatan, Bupati Ipuk berpesan agar mereka turut andil dalam membangun Banyuangi melalui bidang pendidikan. Maka saya berharap mereka juga mewujudkan raksusun mereka sebagai P3K untuk mengabdikan diri mereka sebaik-baiknya dan berbeda. Ya, core value berahlang itu harus mereka diharapkan sebaik-baiknya. Dan saya juga tadi pesan bahwa P3K ini bukan berarti tidak. Jadi apa? Tidak dipantau, tidak dievaluasi, tetap P3K itu ada evaluasinya. Dan raksus-raksus terkait dengan masalah P3K yang melanggar hukum dan sebagainya, mereka sudah bekerja keras, bisa mencapai posisi ini, maka mereka juga harus menjaganya. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuangi, Suratno menambahkan kehadiran para ASN baru ini menjadi tambahan energi bagi dunia pendidikan Banyuangi. Sebab kebutuhan guru di Banyuangi masih sangat banyak. Sudah menjadi tambahan energi bagi dunia pendidikan. Ini sejauh mana jika dibandingkan kebutuhan, payahnya juga masih lumayan jauh ya. Nanti ada anggap untung karena kekurangan kita kan ada ribuan. Sementara ini kan hanya 334 saja. Mudah-mudahan nanti akan ada polisi baru dari kementerian, dari pemerintah pesat, dari kementerian yang terkait bagaimana dengan teman-teman kita yang hari ini masih statusnya honorer. Tidak hanya guru, tapi juga yang lain dan tanda-tanda itu kayaknya sudah mulai ada tinggal memiliki belakangnya saja. Mudah-mudahan juga di dunia pendidikan selanjutnya akan bisa segera ada pertempatan untuk kemenuhan tenaga ASN, apakah itu harus BNS, apakah itu harus pendidikan. Dan juga ada beberapa guru agama yang jumlahnya cukup besar jika dibandingkan dengan tahun dan kemarin di semua agama. Ada guru agama ini juga bentuk responsif Ibu Bupati dan kementerian untuk bisa memperhatikan kebutuhan guru agama. Sekalipun belum bisa menulis semuanya, setidaknya pada tahun ini itu diakomodasi ada penambahan guru agama. Ya ada guru kelas, ada guru makal. Sementara itu, menurut PLT, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan BKPP Kabupaten Banyuangi Ilzam Nuzuli, jumlah guru yang lulus seleksi P3K 2022 sebenarnya berjumlah 340 orang. Namun, 6 guru tak melanjutkan pemberkasan akibat beberapa hal. Guru termasih tahun anggaran 2022, total 334, ada 1 dari guru agama Buddha, kemudian 16 guru agama guru, terus guru agama Kristen 3, guru bahasa Indonesia 25, guru bahasa Inggris 40, guru BK 1, guru IPA 27, guru IPS 18, Guru kelas untuk SD, ini ada 54, kemudian guru matematika 30, guru prakarya 5, kemudian guru agama Islam 98, guru olahraga 8, dan guru PPKN 8. Ini, ya setelah pembagian SK, mereka langsung menempatkan sekolah yang baru sesuai penempatan, dari SMP maupun ASG. Kalau guru mekanismenya, kemarin seleksi administrasi di bulan November 2022, kemudian ada penilaian kesesuaian yang dinilai oleh pengawas, kemudian paladinas pendidikan, dan PKPB. Setelah itu, oleh sistem yang ada di teman likut, mereka dilakukan penempatan sesuai sistem yang ada. Sebenarnya kita kebutuhannya banyak, hanya saja mempertimbangkan kapasitas anggaran, sehingga untuk tahun 2022 ini kita hanya dapat sekitar 500 sekian ya, untuk B3K, di 330-40 dan serbenya kemarin nakes yang sudah diserahkan SK oleh Bupati. Jadi, jumlah pastinya bisa kompil masuk ke dinas pendidikan ya, belum laporan dari kambing untuk teknis keseluruhannya. Tapi yang jelas kita butuh banyak, dan tahun ini, di 2023 kita ngusuhkan sekitar 600 lebih. Jadi menunggu penggemar lebih lanjut guru, kemudian nakes, dan tenaga teknis. Sebanyak 334 guru PPPK yang dilantik itu terdiri dari guru agama Islam 98 orang, guru agama Hindu 16 orang, guru agama Kristen 3 orang, guru agama Buddha 1 orang, guru bahasa Inggris 40 orang, guru bahasa Indonesia 25 orang, guru bimbingan konseling 1 orang, guru IPA 27 orang, guru IPS 18 orang, guru kelas SD 54 orang, guru matematika 30 orang, guru prakarya 5 orang, guru olahraga 8 orang, dan guru kelas SD. Dari Banyongi, Jawa Timur, Aditama, Nasional TV melaporkan.